So, welcome back again Oke, kali ini saya mereaksan band VK Atau mungkin Visual K lagi ya Jadi band ini tuh salah satu pendiri gerakan Visual K Yang di negaranya Jadi band ini tuh emang sudah lama banget Karena band nya lama banget Bentuknya di tahun 1983an mungkin ya Mungkin kalian ada yang seungguran Di 1983, kayaknya enggak Enggak ya Jadi band ini tuh emang dari tahun ke tahun sih Udah banyak banget ya musik-musik yang mereka buat Dan juga albumnya juga udah 22 album Pastinya nggak hanya album yang banyak Tapi jam terbangnya mereka sudah banyak Dimana-mana mungkin ya Jadi buat kalian yang belum tahu Ini band Visual K Tahun 83 Jadi buat kalian yang belum tahu dengan band yang satu ini Mendingan kita langsung aja reaksin band Dari Jepang dong Oke, play Oke, ini dia Tidak Visualnya agak beda Ini bandnya lebih ke alternatif Rambutnya Rambutnya juga Beda ya Dari style Dari style juga beda Kayak visual Kayak casual Tidak Tidak Seperti Sepanjutnya Seperti Tidak Seperti Seperti rambutnya keren banget kayak model apa ya yang kayak jenis ya kayak rambutnya kayak apa ya rambutnya kayak rambutnya musim itu apa ya kayak rambutnya musim itu apa ya BO lu YO Rek fisherman uis lrug ke kan jata После cuman drumernya ada yang gak kelihatan ya disini ya tapi drumernya keren ya rambutnya dari ke atas yang gini jadi kalian yang tau musik yang lain ya musik Bach 3 penasaran sama motivasi soalnya saya baru pertama kali nonton BNN jadi saya susah komentar nih soalnya baru pertama kali banget ya besarnya musik ini tapi keren ya musiknya nah asyik kan nih gitarisnya rambutnya halisnya ya ampun keren banget waduh mulai melambat musiknya oke itu dia dari baktik from jepang visualnya berbeda ini ya tapi musiknya keren oke itu dia dari baktik bukan kaos ya bukan kemeja juga tapi ini adalah band baktik jadi itu dia reaksen saya untuk band baktik karena band ini saya baru pertama kali denger pertama kali nonton juga jadi saya spitos banget nontonnya dan denger musiknya jadi susah komentar soal musiknya tapi sejauh ini musiknya juga asyik banget ini ya visual keynya sedikit berbeda ini visual keynya agak sedikit beralternatif bukan metal lagi tapi nanti saya akan kasih tau lagi metal visual key yang seperti apa karena setiap visual key itu berbeda-beda genrenya berbeda-beda dan apa ya dan kosminya juga berbeda-beda jadi kayak mereka tuh style nya punya perbedaan sendiri 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 jadi kayak punya ciri khas sendiri sendiri gitu ya jadi apa ya gimana ya kalau buat baktik ini saya baru denger banget jadi sejauh ini keren banget nih musiknya dan saya juga pasti ternasalah sih dengan musik yang lain jadi ini dia reaksen saya untuk band baktik dan buat kalian yang suka dengan visual key mungkin sudah tahu dengan band yang satu ini atau yang belum tahu dengan band satu ini silahkan cek aja di deskripsi nanti saya akan kasih tau link video klik pastinya biar kalian tahu semuanya tentang band yang satu ini tapi sebelumnya jangan lupa untuk supportnya band baktik ini oke dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian dan share band baktik ini biar teman-teman kalian suka dengan visual key silahkan share aja gak masalah karena band ini butuh support kalian biar band ini selalu manggung biar band ini selalu akses lagi untuk kedapannya jadi jangan lupa untuk share dan supportnya butuh band baktik oke dan sekian dulu untuk reaksen kali ini karena reaksen saya pertama kali nonton band yang satu ini jadi nanti saya akan kasih tau lagi band visual key lainnya untuk kalian biar kalian tahu tentang band-band asik di jepang nanti saya akan kasih tau ya tapi sebelumnya jangan lupa untuk support dulu band baktik oke so thank you so much for watching see you next visual key